Sementara itu, Pemirsa Menteri Kesehatan Budi Guradi Sadikin menilai mahalnya harga alat kesehatan di obat-obatan di Indonesia disebabkan terjadi inefisiensi dalam perdagangan dan juga tata kelola industri obat-obatan dan alat kesehatan. Untuk itu, Menkes meminta perbedaan harga bisa diantisipasi dengan adanya transparansi dan perbaikan tata kelola. Saat ini, Kementerian Kesehatan tengah berkoordinasi dengan Asosiasi Industri Kesehatan untuk mencarikan solusi untuk mengantisipasi mahalnya harga obat dan juga alat kesehatan yang tercatat mahal hingga lima kali lipat dari Malaysia. Presiden sendiri terus mendorong adanya perbaikan tata kelola industri kesehatan dan industri farmasi dalam negeri. Lima arahan ditujukan kepada Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan agar secepatnya menyelesaikan ketimpangan harga obat dan alat kesehatan di dalam negeri. Obat-obatan dan alat kesehatan industri dalam negeri dibangun supaya bisa lebih resilien ke Indonesia. Mungkin dari sisi jalur perdagangannya kita itu masih ada inefisiensi. Tata kelolanya juga mesti dibikin lebih transparan dan terbuka. Sehingga tidak ada peningkatan harga yang unreasonable deh atau unnecessary dalam proses pembelian alat kesehatan. Bapak-obatan, perpajakannya bagaimana supaya bisa dibikin lebih efisien, lebih sederhana, tapi tanpa juga mengganggu pendapatan pemerintah. Karena cash flow-nya kan penting juga bagi pemerintah.